Setelah malang melintang di layanan televisi kabel PT Sukabumi Sinarvision yang merupakan perusahaan putra daerah, kini SSV hadirkan produk layanan internet dengan layanan area jangkauan kota dan kabupaten Sukabumi. Bidang Subkoordinator Bidang Kelayakan Penyelenggaraan dan Penyerapan Teknologi Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Ayu Putri mengatakan, setiap penyelenggara jasa layanan internet wajib memenuhi 16 poin perizinan sebagai legalitas provider jasa internet dalam memasarkan produknya. Hadirnya penyedia layanan internet yang dilakukan perusahaan lokal menjadi angin segar bagi para pengusaha lokal untuk mengembangkan bisnisnya termasuk di jaringan internet. Sementara itu Direktur Utama PT Sukabumi Sinarvision Suharyadi menyampaikan, produk layanan internet yang ditawarkan pihaknya berbasis pada kualitas kecepatan dan harga paket yang bersahabat dengan memakai nama VNet Hebat. Dirinya menambahkan hadirnya layanan produk internet dari SSV dapat memberikan dan membantu akan kebutuhan internet masyarakat, terutama di sistem pembelajaran daring di masa pandemi seperti sekarang ini. Karena di komunikasi sendiri itu ada banyak perizinannya, penyiaran ada, spektrum frekuensi ada, terkait aplikasi telekomunikasi ada, telekomunikasi ada, terkadangnya dikenali, nanti dia diminta untuk bikin, dikasih link untuk bikin akun di Direkturat Jenderal PPI, Direkturat Telekomunikasi untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi. Dia dapat izin berlaku efektif, masalah tunya beda-beda untuk setiap jenis penyelenggaraan, untuk jenis penyelenggaraan jasa 9 bulan, untuk jenis penyelenggaraan jaringan 1 tahun, kemudian dia dapat izin berlaku efektif bangun, bangun sesuai minimum komitmen di PM7 tahun 2018, PMKOMINCO. Jadi, Pinet ini merupakan internet yang hemat dan bersahabat, dalam arti hematnya harganya cukup muter jangkau, hebatnya kita tidak ada lagi yang namanya PUP atau limitasi untuk pemakaian bandwidth, jadi di mana 5 MB itu 5 MB full dan itu unlimited, jadi bisa 1 bulan full kita tidak perlu ada lagi pembatasan PUP dan sebagainya, kemudian hebatnya lagi bisa digambungkan dengan TV kabel, jadi bisa paket dengan TV kabel yang selama ini sudah kami. Saat ini kebutuhan data internet seolah sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dalam menunjang berbagai aktivitas. Kehadiran layanan yang berorientasi pada kualitas layanan dan harga yang bersahabat akan menjadi pilihan penting bagi setiap masyarakat. Dari Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Isman Sava melaporkan.